Harga gula di dalam negeri kian melambung tinggi, bahkan terus mencetak rekor harga tertinggi. Hal ini disebabkan oleh produksi di dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 lalu karena adanya dampak musim kering ekstrim. Sementara itu ketersediaan gula di pasar global belum ada tanda-tanda perbaikan. Kembali untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sembangan virtual Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Dwi Purnomo Putranto. Pak Dwi, selamat pagi Pak Dwi. Kita menyambung perbincangan tadi yang sempat terputus karena gangguan audio Pak ya. Kalau kita bicara mengenai kondisi, tadi sangat kompleks ya Pak. Kenaikan harga gula, apakah memang benar-benar dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim, El Nino, kemudian menurunnya produksi di dalam negeri dan juga secara global harga gula impor dari negara-negara penghasil gula juga naik Pak. Iya, betul. Jadi faktornya itu baik faktor yang domestik maupun faktor bisnis gula internasional ya. Semuanya menjadi satu dan mungkin sebentar lagi juga ada faktor tahun politik di Indonesia. Ya, Pak Dwi kalau tadi saya sempat memberikan informasi terkait gula, salah satunya negara penghasilnya adalah India yang melarang ekspor karena inflasi tinggi, kemudian juga kebutuhan dalam negeri. Kalau di Indonesia, produksi gula itu menurutnya Pak, bahkan Bapak Nas mengatakan dari target 2,6 hanya tinggal 2,2 juta. Sebenarnya fenomena menurutnya produksi dalam negeri itu karena apa Pak? Penurutnya produksi yang terjadi di Indonesia dari tahun yang lalu 2,4 ton ini hanya 2,271 juta ton. Lebih banyak disebabkan karena El Nino yang membuat produktivitas tebu per hektare itu menurun. Tahun yang lalu bisa di atas 74 ton tebu per hektare sekarang hanya 61 ton. Meskipun luas arealnya naik dan kandungan gula atau rendemennya naik. Apakah faktor cuaca ini tidak bisa diberikan sebuah analisa SWOT ya Pak? Terutama terkait bagaimana early warning system, sistem pertanian gula di Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim buat ke depannya Pak? Sehingga hal serupa tidak kembali terjadi. Sebenarnya ya sebetulnya siklus tanaman tebu itu kan dia sudah tertanam setahun sebelumnya ya. Sehingga kalau pada saat ditanam itu cuaca normal-normal saja, maka dia akan berdampak pada saat dia memasuki musim giling atau sudah pada saat musim kering, di mana dia mulai dipanen. Jadi di situ sebetulnya tidak banyak, walaupun sudah tahu tapi tanaman tebur sudah memasuki usia tua dan tidak banyak yang bisa dilakukan. Misalnya hanya memprioritaskan daerah-daerah yang rawan kegeringan ya itu harus didahulukan, didahulukan panennya, kalau misalnya ada air ya mungkin masih bisa dibantu, tetapi sudah tidak akan banyak membantu. Atau kalau diketahui jauh sebelumnya bisa ditanam paritas yang relatif lebih tahan kering, kira-kira begitu. Pak Dwi, kalau kita bicara mengenai stok dalam negeri, bagaimana informasinya Pak terutama terkait dengan tadi ada beberapa negara yang menghentikan ekspor ke Indonesia, kemudian produksi dalam negeri yang juga menurun, apakah memang sudah cukup terpenuhi Pak hingga akhir tahun? Kalau kita melihat data yang ada di publikasi resmi pemerintah atau data-data yang beredar di media sosial dan sebagainya itu memang kalau dibandingkan tahun yang lalu pada waktu yang sama kelihatannya ada penurunan stok ya. Tahun ini hanya pada saat bulan Oktober kalau tidak salah stok hanya tinggal 1 juta ton dan kelihatannya terjadi kelambatan pemasukan gula impor. Jadi walaupun sudah diputus sejak awal tetapi kelihatannya karena kelambatan masuknya impor jadi ini juga berpengaruh pada kondisi supply dan demand di pasar. Iya Pak, kalau kita bicara mengenai tadi ya kebutuhan impor menjadi salah satu solusi. Nah baru-baru ini kita impor 50 ribu ton gula dari Brazil Pak. Apakah sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga gula yang melambung dalam beberapa pekan ini Pak? Saya kira masih terlalu kecil ya kalau 50 ribu ton ya mungkin tidak terlalu memberikan efek yang signifikan. Dan memang kelihatannya ini kan kebutuhan untuk masuknya impor itu kelihatannya lebih besar dari itu. Kalau kita bicara mengenai stock consumption ratio, best practice-nya di dunia itu stock consumption ratio-nya itu di atas 50%. Sekarang ini dengan kita konsumsi di atas 3 juta ton dan hanya stock 1 juta ton itu pasti akan memberikan efek psikologis, kekhawatiran, kekurangan gula. Kira-kira begitu Mas. Kalau boleh dikatakan berarti para pedagang gula ini sepertinya panik ya Pak? Karena tadi Bapak katakan ada gap dari kebutuhan consumption lokal 3 juta, kemudian importnya tidak memenuhi karena tadi ada beberapa keran import yang dikurangi, produksi dalam beli juga berkurang. Apakah ini merupakan kondisi yang sangat umum terjadi karena mereka panik seperti itu dan harga melonjak karena takut stock tidak ada Pak? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai jumlah stock itu kan sebenarnya masih ada dengan 1 juta ton yang ada di gudang pabrik gula itu 1 juta ton yang termonitor, belum lagi stock yang ada di luar gudang pabrik gula. Berarti itu mungkin ada di distributor, di grocer dan sebagainya. Itu mungkin totalnya walaupun saya tidak tahu persis angkanya, tapi berada penelusuran yang pernah kita lakukan, totalnya bisa sekitar 400 ribu ton. Tetapi itu sudah memberikan dampak psikologis bahwa kelihatannya gula itu akan semakin menurun karena import itu terhambat banyak hal. Samping harga gula luar negeri yang masih tinggi, juga ada hambatan mengenai masalah pelabuhan di Brazil dan sebagainya. Itu mungkin ya sekarang kan era keterbukaan, jadi berita-berita itu semuanya bisa diketahui. India yang mengkonversi gula menjadi alkohol, demikian juga Thailand yang gulanya menurun, kemudian juga macam-macam lah itu yang membuat ada efek psikologis juga di situ. Selain tadi ada efek psikologis, kemudian juga menurunan produktivitas beberapa negara penghasil gula dunia, tapi kita bicara mengenai dalam negeri Pak, salah satu yang menarik kita bicara mengenai komponen-komponen pertanian dan juga biaya logistik. Nah ini merupakan hal yang juga menjadi variable, kenaikan harga gula secara dalam negeri ya Pak. Bagaimana solusi ini selain tadi impor, pastinya merupakan salah satu hal yang paling solutif dan paling singkat untuk mengatasi hal ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara ya mengenai apa namanya, kapasitas industri yang ada di Indonesia, total pabrik gula yang ada itu total seluruh di Indonesia, kapasitasnya itu mencapai 330 ribu ton tebu per hari. Kalau itu kita bisa meningkatkan rendemen menjadi 8, atau bahkan 8,5, maka sebetulnya, sorry, sebelumnya dengan utility pabrik yang di atas 80% dan rendemen bisa mencapai 8, itu saya kira kebutuhan itu sudah terpenuhi di situ. Jadi masalahnya yang pertama itu adalah utility pabrik itu tidak terpenuhi, walaupun kapasitasnya tinggi, karena tebu itu bukan kurang mempunyai daya saing, sehingga petani itu tidak terlalu bergairah untuk menanam tebu. Tiga tahun terakhir ini saja karena ada kondisi perubahan penjaminan harga minimal, itu arealnya sudah meningkat, dari biasanya 450 ribu, naik menjadi 480 ribu, sekarang 500 ribu lebih. Tapi itu masih belum mencukupi untuk memenuhi utilitas dari pabrik yang ada. Jadi kuncinya adalah ketersediaan bahan baku, dan juga peningkatan rendemen atau kandungan gula. Ketersediaan bahan baku dan meningkatkan rendemen atau kandungan gula, seperti apa ini solusinya untuk meningkatkan hal tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha swasta, maupun pihak pabrik, Pak, ataupun para pelaku bisnis di bidang gula seperti ini? Ya, kita harus memperkuat bidang riset dan pengembangan kita, karena paritas ataupun klon dari tebu yang ada itu, sebagian besar itu sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ya, ini sudah waktunya diganti, sudah diproduksi atau dihasilkan paritas-paritas unggul baru. Dan ini saya kira memerlukan kehadiran pemerintah untuk memperkuat riset kita ke depan. Baik, Pak Dwi, terima kasih. Itu antara lain. Ya, Pak Dwi, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga solusi yang tadi Bapak tawarkan bisa menjadi salah satu langkah taktis untuk mengatasi produksi gula dalam negeri, kenakan harga gula yang melambung, dan pemerintah sepertinya juga harus bekerjasama dengan pelaku usaha swasta untuk tetap melakukan utilisasi pabrik tadi yang belum maksimal mencapai 80%. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak Dwi. Oke.